Kelurahan Mabu'un Kecamatan Burung Pudak menggelar Lomba Tilawatil Quran bagi anak dan remaja di tingkat Kelurahan Mabu'un. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan bakat dan semakin mencintai Al-Quran. Untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November di setiap tahunnya, warga Kelurahan Mabu'un Kecamatan Burung Pudak berinisiatif untuk mengadakan Lomba Tilawatil Quran tingkat Kelurahan Mabu'un. Lomba yang digelar pada Minggu 6 November 2022 ini diikuti sekitar 50 orang peserta dari seluruh RT yang ada di Kelurahan Mabu'un. Cabang yang diperlombakan yakni kategori Tafis Surah Pendek dan Sambung Ayat untuk anak-anak usia 7 sampai 12 tahun putra-putri. Dan kategori tilawah remaja dari usia 13 sampai 25 tahun putra dan putri. Ketua Penitia, Juryati mengatakan kegiatan ini sebagai upaya untuk melahirkan bakat anak yang mencintai Al-Quran dan juga sebagai langkah untuk membentuk mental para anak untuk berani tampil di hadapan umum. Saya sangat senang dan sangat bangga. Kenapa saya harus bangga dengan mencari seperti ini kan kita bisa melahirkan bakat-bakat yang anak-anak yang hafal Qur'annya yang terkendam. Habis itu bakat-bakat anak yang mentalnya dari lemah itu menjadi kuat. Juryati menambahkan terselenggaranya kegiatan ini berkat adanya ide pemikiran dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Rusli Tamrin, selaku donator kegiatan dan penanggung jawab acara. Rusli mengatakan diadakannya kegiatan ini untuk mendukung salah satu visi Kabupaten Tabalong yakni menjadikan Tabalong lebih agamis. Jadi ini juga menunjang atau mendukung visi Tabalong sebagai visi agamis, lebih agamis. Nah insya Allah saya akan lanjutkan lagi sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan Tuhan meridoi. Rusli mengharapkan kegiatan positif seperti ini dapat dijadikan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun terutama di bulan Ramadan nantinya untuk menumbuhkan kecintaan para anak-anak terhadap Al-Quran. Pada perlombaan ini para peserta dinilai 4 orang dewan juri, 1 orang dewan hakim dan 1 panitera. Bagi para peserta yang menjuarai perlombaan akan mendapatkan uang pembinaan, pialotropi dan piagam penghargaan. Nova Arianti, Tivita Balong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tavolong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.